Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya. Besarnya ajaib setelah pekerjaanmu. Ya Tuhan, Allah yang tak kuasa. Adil dan benar sekalang jalanmu, ya Raja sekalang bangsa. Siapakah yang tidak tahu ku, ya Tuhan, dan yang tidak memilihkan namamu, sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan terakhir, dan kuduk menyembahkan engkau. Sebablah nyata tak benar, segala penghakimanmu. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka baik suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat, dengan ketujuh mala petaka itu, keluar dari baik suci, Berpakaian lenan yang putih bersih, dan berilau-ilauan. Dan dadanya berlilikan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu, memberikan kepada ketujuh malaikat itu, Tujuh cawan dari emas, yang penuh berisi murka Allah, Yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan baik suci itu, dipenuhi asap karena kemuliaan Allah, dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki baik suci itu, Sebelum berakhir ketujuh mala petaka, dari ketujuh malaikat itu. Terima kasih telah menonton!